Intro Bareskrim Polri berhasil mengungkap dan menangkap EPL, seorang perempuan yang menjadi tersangka tindak pidana pencucian uang atau TPPU dan saham gelap, mengakibatkan kerugian sebesar 50 miliar rupiah. Menurut informasi, tersangka merupakan mantan karyawan PT Relian Sekuritis. Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Kombes Pol Daniel Tahimonang Silitonga mengatakan, pelaku mengaku bekerja di perusahaan sekuritas dan mengaku memiliki kemampuan keahlian bertransaksi, mentransaksikan serta menanamkan dan memainkan di pasar saham. Dan dengan cara inilah, tersangka berhasil menipu para korbannya untuk melakukan investasi di pasar modal. 5 bulan 3 2015 Tercatat, para korbannya sendiri rata-rata merupakan klien dari EPL saat dirinya masih aktif bekerja sebagai Head of Wealth Management di PT Relian Sekuritis. Para korban dengan mudahnya percaya lantaran tersangka menggunakan kode obligasi yang diterbitkan oleh Direkturat Pengelolaan Surat Utang Negara, Direkturat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan. Di pelaku ini, tersangka ini, menyampaikan kepada publik bahwa saya ini adalah orang yang bertugas di salah satu perusahaan sekuritas. Salah satu perusahaan sekuritas ini saya memiliki kemampuan, memiliki kemampuan keahlian untuk bertransaksi, untuk mentransaksikan, untuk menanamkan, memainkan di pasar saham. Ternyata begitu kita teks bahwa dia juga tidak punya izin lagi, dia juga tidak punya kewenangan untuk melakukan transaksi karena izinnya dan segalanya sebaliknya matam, nomor sebagai pialangnya juga sudah tidak ada. Nah, uang ini ditransfer ke rekening, ada yang rekening atas nama dia, ada yang rekening atas nama perusahaan, dan tidak diperdagangkan, diambil langsung untuk kepentingan. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata!